Dalam upaya menekan inflasi, penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah SEMSI membuka kegiatan pasar murah di Takegon pada selasa 4 Juni 2024. Pasar murah yang berlokasi di pasar tradisional Payailang, Bebesen ini akan berlangsung dari tanggal 4 sampai 7 Juni 2024. Di pasar murah ini, harga sejumlah kebutuhan harian dijual dengan harga yang terjangkau. Usai pembukaan pasar murah, BG Gubernur juga meninjau geliat pasar Payailang dengan mengunjungi sejumlah lapak pedagang buah dan sayur. Bustami tampak berinteraksi dengan para pedagang serta menanyakan kondisi penjualan mereka. Peltik Kepala Biro Administrasi Pimpinan SEDDA Aceh MGD yang ikut mendampingi BG Gubernur mengatakan saat ini kondisi inflasi di Aceh dapat dikatakan meningkat dibandingkan dengan inflasi di tingkat nasional. Di tengah situasi tersebut, kata MGD, Aceh Tengah tercatat sebagai daerah yang mengalami kenaikan inflasi tertinggi di Aceh selama 4 bulan terakhir. Karena itu, pemerintah Aceh terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi beban masyarakat akibat inflasi ini. Salah satunya adalah melalui kegiatan yang dilakukan saat ini. Sementara itu, dalam rangka penanganan inflasi dan stabilisasi harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagaman Nasional, pemerintah Aceh juga bekerja sama dengan Perumbulo Kantor Wilayah Aceh, serta pemerintah Kabupaten Kota akan melaksanakan kegiatan Pasar Murah menyambut Idul Adha 1445 Hijriah. Kegiatan ini dijadwalkan akan dilaksanakan di 22 Kabupaten Kota secara serentak mulai Selasa hingga Jumat, dari tanggal 4 hingga 7 Juni 2024. Total ada 57 titik lokasi pasar murah yang akan dilaksanakan di 22 Kabupaten Kota.